Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara daftar berobat menggunakan aplikasi mobil JKN Oke untuk teman-teman ya mungkin kalian masih kebingungan ataupun mungkin pengguna pertama kali Jadi aplikasi JKN untuk pendaftaran ataupun melakukan pengobatan ada 2 step yang bisa kita lakukan Untuk yang pertama melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi JKN mobil ini Dan yang kedua kalian bisa langsung datang saja ke vaskes sesuai dari domisile kalian Oke untuk caranya bisa kalian perhatikan saja Untuk cara melihat vaskes yang kalian gunakan sekarang ada dimana bang Jadi disini kalian bisa mengeceknya pada bagian menu perubahan data peserta Disini ya kalian klik sekali Kita akan cek vaskes saya Nah dibawah disini sudah terlihat ya fasilitas kesehatan tingkat 1 Tegal timur teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat disini vaskes yang saya gunakan adalah Tegal timur Lalu kita akan kembali dan masuk di bagian menu pendaftaran pelayanan antrian Di pocok kanan disini yang sudah saya beri tanda Kalian klik sekali Kemudian pilih jenis fasilitas kesehatannya Kita akan gunakan vaskes tingkat pertama saja di sebelah kiri Untuk yang di sebelah kanan ini vaskes rujukan ya Jadi kita harus melakukan pendaftarannya menggunakan vaskes tingkat pertama di sebelah kiri Kita klik Lalu disini terlihat ya ada nama pesertanya Teman-teman tinggal diubah saja pesertanya di atas Bisa diubah terlebih dahulu siapa yang ingin berobat ya Ya ini saya akan mengecek istri saya yang baru melahirkan Dan disini ada vaskes tingkat pertamanya Kalian lihat cek disini notifnya Tegal Timur Alamatnya Jalan Froles nomor 35 Nah ini adalah vaskes yang harus kita datangi Sesuai dari nomor ataupun yang tada-tada disini ya Pokoknya teman-teman tinggal di cek saja di ponsel kalian dari mobile ckn-nya Lalu pilih polinya Kita klik disini pilih poli di sebelah kanan Saya akan gunakan poli GA Ya poli GA untuk ibu hamil Ibu telah melahirkan ataupun untuk anak Lalu pilih hari dan tanggalnya Sekarang tanggal 22 teman ya Tanggal 22 Oktober 2024 benar Lalu pilih jadwalnya Pilih tenaga medis kita klik panahnya Ya disini ada Dr. Mulyasi Sorry Ya Dr. Mulyasi dari jam 8 sampai jam 11 Antri yang diampil 0 Kemudian ada Dr. Nurul Indah Kartika atau Unbidian Teman-teman tinggal dipilih saja Disesuaikan ya Saya akan pilih di Dr. Mulyasi Kita klik Lalu silakan kalian tinggal ketikan saja keluhannya Mungkin ya sakit ya Masih merasa nyeri Kita akan terus Masih merasa nyeri di bagian perut Oke seperti ini setelah melahirkan Nah disini keluhannya nanti untuk info selanjutnya Tentu tinggal tanyakan saja langsung Dengan bidannya ya jika sudah berada di tempat Lalu disini klik simpan di bawah ya Kita klik simpan Oke Ya poli yang dipilih sudah tutup silakan langsung ke IGD ataupun pilih hari yang lain Jadi teman-teman disini Untuk fitur ini mungkin sudah ditutup ya Poli yang dipilih sudah ditutup Kita akan coba ganti poli ya Poli umum saja Kita akan coba cek ya teman-teman ya Poli umum Padangkali bisa Kalau untuk KIA itu mungkin sudah tutup Dr. Ria Sintia Pangestia Ataupun Dr. Dinda Kita akan pilih di atas saja Dr. Ria Sintia Pangestia Lalu masih merasa nyeri di bagian perut Setelah melarikan Ya keluhannya seperti itu Kita akan langsung pilih simpan di bawah Apakah bisa ataupun tidak Saya sudah menggunakan poli umum disini teman-teman ya Kita klik simpan Apakah berhasil Sudah tutup Silahkan langsung ke IGD Ataupun pilih hari yang lain Ya disini mungkin masih belum bisa ya Pembaruan dari Ataupun perubat pendaftarannya Melalui aplikasi dari JKN Mobile Jadi step selanjutnya Tentu tinggal langsung datang saja Ke fokus masasai vaske sekalian Ya ini vaske saya di Jalan Flores Nomor 35 Tentu tinggal disesukan dan datang saja Kemarin saya sudah datang langsung ya Ke fokus masas tersebut dan Langsung ditanganin Ya saran saya datang di hari Jangan hari Hari Senin ya Mungkin Datang saja di hari Selasa Ataupun kalau mempet kalian Mau mengantri pun tidak apa-apa Datang hari Senin langsung Ambil antrian Dan nanti akan dipanggil Untuk langsung Dicek ya Biasanya nanti akan diarahkan dari sekuritinya Jadi tentu tidak perlu khawatir Nanti akan dibantu oleh pihak sekuriti Untuk melakukan pendaftaran dan Pengobatan sesuai dari keluhan Yang akan kalian Ceritakan kepada dokternya Jadi kurang lebihnya hanya seberjalan Untuk step dan cara berobat Menggunakan aplikasi JKN Mobile Semoga bermanfaat Kurang lebih mohon maaf Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye